selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya disini di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kawan-kawan untuk join ke game Jojo ya dari awal sampai akhir ya di sini akan saya menunjukkan bagaimana caranya kawan-kawan transfer transfer uang ya dari exchange dalam hal ini saya gunakan adalah toko crypto menuju ke Trust Wallet lalu dari Trust Wallet kita akan masuk ke Pancake Swap habis dari Pancake Swap kita akan masuk ke websitenya Jojo ya sebentar informasi saja ini game-nya Jojo memang belum ada belum rilis ya jadi kawan-kawan masih punya kesempatan ya kalau ikut join tapi sebelumnya jangan lupa selalu lakukan survei sendiri untuk menai Jojo ini jangan ikut kata orang yang ikut kata saya ya silahkan cari informasi dulu sebanyak-banyaknya sebelum memutuskan untuk bergabung Oke kita mulai aja langsung ya ini sesudah berada di toko crypto saya lalu kita masuk ke bagian dompet Wallet nah disini saya akan menggunakan USDT saya akan transfer ke Trust Wallet saya Oke kita ambil penarikan lalu disini ada beberapa pilihan ya saya gunakan yang BP20 Oke untuk BP20 itu penarikan minimum adalah 10 USDT Oke lalu sekarang kita masukkan alamat yang akan kita transfer yang ini alamat di ini Transwalletnya Oke ini Transwallet ini deh tether USDT tinggal di copy sudah lalu balik lagi ke toko crypto lalu paste di sini tempel lalu masukkan sejumlah maksimal Oke lalu sini akan kena biaya sebesar 0,8 USDT ya jadi dari 63, sekian USDT saya nanti masuk sekitar 62,2976 menarikan lalu akan dia masuk minta verifikasi ke email lalu minta verifikasi SMS Oke kalau sudah terisi semua ya tinggal kirimkan di sini ya di sini ya di sini sudah masuk ya sejumlah 62,2976 ya kurang lebih 3 menitan lah kurang lebih ya 3 menit sampai lima menit nah kalau sudah sekarang kita masuk ke DApps membawa lalu kita masuk ke Pancake Swap jadi ya Pancake Swap ini jangan lupa dirubah di sini ya dia pakai Smart Chain karena nanti si Jojo dia jalan di jaringan Smart Chain jaringan error kita coba lagi hop udah kalau sudah ini kita rubah BNB nya pakai USDT USDT oke lalu yang di bawah kita masukkan Jojo tuh Jojo kebetulan harganya lagi naik tinggi banget ya oke dan kebetulan pada saat saya membeli ini dia lagi koreksi 62 dollar dapatnya cuman segini ini dulu bisa berlimpah-limpah dulu udah dapet dapet gini ya ya dapet Jojo nya ya udah nggak apa-apa sekalian untuk praktek ya nah ini udah lalu jangan lupa untuk mengubah sleep page nya disini pastikan 12% ini ya 12% lalu kalau sudah tinggal kita swap untuk nak oh ya sebelumnya yang tidak menemukan smart contract nya si Jojo atau kontak addressnya Jojo nanti taruh di kolom deskripsi ya tinggal di copy aja logo nya pastikan latar belakangnya kuning ada gambar ayam seperti ini selain itu skam lalu saya swap klikol rush update change confirm swap menunggu dulu Wow kencang sekali perubahannya nah ini dia smart contract call biaya 0,63 approve metafassword dan tandanya berhasil atau enggak, entar lihat disini ini balance 62, sekian USDT nah, langsung 0 dan ada keluarnya transaction receipt, warnanya hijau berarti berhasil kalau sudah, kita tutup kita masuk ke wallet Jojo, sudah masuk senilai ini ya senilai berapa nih, 256 sekian 256.384 Jojo, ini nilainya 55,96 dolar sisanya mana bangkan tadi, 62 nah itu, kena slipage 12% tadi, masuknya segini, oke nah, kalau sudah sudah selesai dari sini, kita lanjut langsung ke Jojo nya buka lagi di apps nya, ini kebetulan sudah saya ini ya, sudah saya bookmark kalau belum di bookmark, tulis aja https titik 2 garis miring 2 jojo titik fan garis miring oke saya bookmark aja, karena sering keluar masuk soalnya nah, sudah sampai disini saya akan langsung enter add selesai itu connect wallet nah, aku ternyata dipakai trust wallet oke dan connect selesai seperti itu seperti itu ya, dari cara beli di exchange lalu pindahkan ke trust wallet lalu ke pancake swap lalu connect ke Jojo Fun nah, sekedar informasi saja untuk di Jojo ini tidak ada untuk daftar-daftaran ya jadi kawan-kawan begitu connect wallet udah, kawan-kawan bisa langsung ikut untuk cara buka game-nya juga kebetulan game-nya karena belum ada jadi kawan-kawan bisa di Jojo.fun ini kawan-kawan bisa membeli membeli NFT ya bisa menjual lalu bisa staking staking di pool ya terus bisa apa lagi ya, bisa breeding ya kan bisa ngawinin nanti punya anak nanti ayamnya kayak gitu oke terus nanti untuk cara belinya untuk kawan-kawan misalkan udah nih udah deposit tadi kan contoh kalau sekarang pengen beli Jojo masuk aja ke NFT market nah, cara belinya dia ada dua bisa auksian atau lelang bisa langsung masuk ke market ini sebenarnya penjelasan video tentang auksian dan market ini kelebihan dan kekurangannya sudah saya buatkan di video terpisah nah, nanti saya taruh link-nya di atas ya atau kalau nggak di kolom deskripsi jadi intinya adalah auksian itu kawan-kawan karena lelang bisa kemungkinan dapat harga lebih murah jeleknya kawan-kawan nunggu lama karena ada waktu ya contohnya kayak ini si Jojo Gold Bounty nomor 48906 umpama kawan-kawan ngebit ini gitu kan ngebit ini nah, ini kan sekarang dia buka harga berapa nih 290 ribu Jojo kan kawan-kawan oke, kayak gitu maka 23 jam lagi kalau kawan-kawan menang baru bisa mendapatkan si Jojo Gold ini gitu sedangkan kalau di market biasanya harganya sedikit lebih mahal ini contohnya sama Jojo Gold Bounty mungkin sekitar 338.500 kurang lebih ya ini harganya tidak tidak selalu terpaut segitu tapi kurang lebih aja bisa kemungkinan dapat lebih mahal tapi bisa sekarang kawan-kawan dapat sekarang terserah kawan-kawan maunya gimana gitu kan contoh aja kayak ini Jojo Farmer mau beli Jojo Farmer langsung aja contoh di market ya straight nah disini ada 2 pilihan kalau mau beli Jojo bisa langsung pakai Jojo Coin ini ya 590 ribu Jojo atau senilai dengan 127 dolar atau pakai BNB kalau BNB itu sekitar 0,3155 kalau kawan-kawan perhatikan ya membeli dengan Jojo dibandingkan dengan BNB itu lebih murah kalau Jojo kita pakai dolarnya ya kalau Jojo pakai Coin Jojo itu kurang lebih 127 dolar kalau pakai BNB itu 134 dolar artinya ada selisih sekitar 7 dolar disini makanya disarankan kawan-kawan untuk membeli Jojo menggunakan Jojo untuk transaksi karena lebih murah oke nah kalau sudah kawan-kawan tinggal confirm purchase aja straight karena saya nggak beli ya jadi tinggal confirm purchase udah jalan nah untuk apa namanya untuk Jojo Origin itu kan Farmer ini Origin ada Jojo-Jo Origin itu ada Farmer Chef, Dokter Engineer Knight and Scientist hal yang paling penting yang kawan-kawan harus perhatikan adalah ada disini breed count untuk membeli ini sudah 2 per 3 artinya dia sudah pernah 2 kali breeding dari 3 kali artinya sisa 1 kali lagi kawan-kawan breeding bisa breeding dan itu menurut saya hampir useless ya bisa aja sih dibeli nggak apa-apa bisa sekali lagi cuman usahakan kawan-kawan mendapatkan yang masih 0 per 3 artinya belum pernah breeding itu lebih bagus lagi terus hal kedua yang kawan-kawan perhatikan adalah dari sisi propertisnya ini ya gene-nya ini gen-nya ini gen-nya kawan-kawan bisa membeli yang sudah ada seperti ini atau yang polosan sama aja cuman kalau memang suatu saat nemu yang harganya sama seumpama ya harganya sama tapi nanti pembedanya adalah mumpah harganya sama lalu breed count-nya sama 0 per 3 tapi gene-nya ini nanti akan bisa jadi menentukan gitu soalnya untuk merubah gene-nya atau propertisnya ini itu keluar biaya lagi kalau memang dapat sudah bagus ya bagus cuman kalau dapat yang jelek ya terpaksa harus refine ulang lagi atau komisi polosan ya terpaksa harus refine ya gitu fungsinya ini nanti adalah si propertis ini adalah untuk diturunkan ke Jojo Child-nya semakin bagus ada di propertis ini makanya maka nanti Jojo Child-nya kemungkinan akan memiliki turnan yang bagus juga hashrate-nya juga makin tinggi tapi itu cuman ngefek ke Jojo Child-nya ya refine-nya ini jadi tidak tapi refine-nya tidak berefek kepada si Jojo Origin-nya lalu kalau ada pertanyaan Jojo Farmer kan maksimal cuman bawa 3 propertis ya kan nilainya umpamanya ini 80 30 30 20 ada pertanyaan beli kalau saya cuman 1 aja propertis cuman ada 1 nilainya 80 mana mendingan dibandingkan 3 seperti ini kalau saya mendingan yang 3 seperti ini jadi dia bisa maksimal nanti untuk di Jojo Child-nya seperti itu ya oke udah selesai confirm purchase kalau udah selesai nanti kalau misalkan kamu udah berhasil membeli nanti dia itu akan ada di cek di pool nah di bagian my NFT di bagian sini dia akan muncul disini yang kawan-kawan beli ya kan nah kalau sudah sampai disini poolnya sudah sampai disini silahkan kawan-kawan bisa bawa ini Jojo Jane's pool ini untuk yang kemarin ya yang pertama tuh headset headset udah selesai sekarang yang wing eye yang matanya berkedip 1 saya gak punya terus ini untuk play to earn ini untuk Jojo Child-nya nanti tinggal di plus aja disini mana dia ini tinggal di plus disini set tinggal masukkan nanti muncul disini agak sedikit agak lama mungkin butuh waktu sekitar 20-30 detik ya nanti muncul disini tinggal oke aja dia akan muncul seperti ini nanti disini ya untuk lebih maksimalkan lagi hashrate kawan-kawan disini itu ada namanya upgrade hashrate nah ini senilai 4 juta Jojo atau 866 dolar supaya 2 kali lipat jadi kalau umpamani 265 kawan-kawan kali 2 berarti ada di 530 hashrate ya worth it gak untuk saya sih kalau sekarang worth it aja ya karena ini per harinya ini per 1000 mainnya hashrate per 24 jam kawan-kawan dapat 20.657 Jojo atau kalau di dolarin sekitar 4,4768 ya ya jadi kawan-kawan kalau saya punya saya ini 2500 mainnya hashrate berarti saya dapat 2,5 kali dari ini 8,8 berarti hampir sekitar 10 dolaran satu hari ya lumayan kan tuh terus kalau misalnya kawan-kawan punya Jojo Origin nah taruhnya di Genesis NFT pool nah tinggal taruh aja disini nah kan caranya sama terus disini ada Jojo bounty pool ini untuk kartu-kartu ya iron bronze gold nah masuknya kesini semua oke kalau sudah yaudah tinggal nunggu itu aja ada satu lagi Jojo Fun itu punya nya Binance dan itu udah saya ulas juga di video nah dia linknya setelah di kolom deskripsi aja ya Jojo Fun di Binance oke selesai demikian aja dulu videonya udah panjang banget ya jangan lupa like, share, komen, dan di subscribe DK8000 kita ketemu lagi nanti di video mendatang terima kasih have a next day bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax